Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat SYPDigital Jumpa lagi di channel yang membahas Antena TV Digital dan Parabola Sahabat SYPDigital Mohon maaf beberapa hari ini Saya tidak upload video Dikarenakan ada sesuatu yang Tidak bisa saya ceritakan Oke sahabat SYPDigital Untuk video kali ini Saya akan mencoba membuat Antena Malaysia Antena bentuknya seperti ini Bentuk rumusnya seperti ini Dan saya akan coba praktekan disini Lalu saya akan Pasangkan disini guys Dan apakah antena seperti ini Bisa beroperasi Atau bisa mengudara Di daerah perkampungan Seperti di kampung saya Oke sahabat SYPDigital Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan subscribe dahulu Yang sudah subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Oke lanjut ke video selanjutnya Nah sahabat SYPDigital Ini saya akan memakai Bahannya dari Bahan bekas Antena juga guys Antena seperti ini Antena jaduh Saya akan Coba pasangan dengan Menggunakan ini guys Nah nanti untuk bentuknya Seperti ini guys Untuk ukurannya Yaitu 51 23 Dan juga 40 Nah guys Kita pukul-pukul dulu nih guys Dikarenakan ini Menekuk guys Jadi kita Kita ruruskan dulu Nah sahabat Setelah seperti ini Kita ukur ya Ini adalah 51 cm 51 51 Bukan 51 cm Tapi 51 Millie Ya guys Nah Jadi 5 cm Saat 5 Saat 5 cm 1 milie Nah untuk bentuk Ininya 23 23 Nah Dan untuk panjang ininya Ini hanya 40 cm 40 milie Bukan cm Ini sama aja 23 Dan untuk panjangnya Ini 51 Seperti ini guys Namun kita ambil panjangnya Yaitu 180 Jadi disini Ini ukurnya disini 180 milie Nah Jadi ini terlalu teguk guys Ini kita lebarkan Nah Nah sahabat Jadinya seperti ini Ini ukurnya 51 milie Dan untuk Nekuk ke bawah 23 milie Langsung Untuk yang Tengah-tengahnya Maaf Ada motor lewat ya Suaranya Kedengeran Untuk panjang ini Tengah-tengah 40 milie 23 Dan 51 Untuk panjang keseluruhan Dari ujung Kanan Ke ujung kiri Yaitu 180 milie Atau 18 cm Kita ukur guys Nah ini guys ya Pas Untuk ukuran Direktornya ini Pas ya 180 Oke Kita buat 6 biji guys ya 6 Kita buat 6 biji Oke sahabat Lanjut ke video selanjutnya Yang ini Adalah Repektornya Dengan ukuran Total semuanya 280 milie Untuk Dari ujung Kesini Ketengah Yaitu 101 101 101 milie Ini 23 40 23 101 Nah ini Sudah saya lubangin Untuk Boomnya Untuk boomnya Panjangnya Ini jaraknya Jaraknya dari sini Ke sini 80 guys Dari reflektor Ke driven 80 Lalu ke Direkturnya 33 cm 3 cm 3 cm 3 cm Dan ini yang panjang Yaitu 18 ya 118 milie 118 milie Atau 10 18 1 2 3 Oke langsung Ke pemasangan Saya menggunakan Muri Kita pasang Pertama Di Reflektor Sebelumnya Kita pasang Terlalu Untuk Selanjutnya Pasang Terlalu Direkturnya Terlalu 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 selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat ini untuk drive-nya drive-nya dengan ukuran panjang ini 2220 ya 22 cm atau 220 mili dan untuk pinggirnya ini 60 mili ya 60 mili kita pasang langsung ya oh ya ini sudah saya pasang konektor ya biar tidak susah nanti untuk memasangnya dan tidak pakai balon ya langsung ini untuk penyempitnya ini untuk nanti pemasangan ke tiang antena nah sahabat SCP digital ini dia untuk jadinya ya jadinya seperti ini untuk ukurannya sudah saya tadi beritahu ya nah ini jadinya seperti ini dan ini untuk panjang boomnya 75 cm guys 75 cm jadi tidak kepakai beberapa cm guys tidak kepakai beberapa cm oke sahabat untuk selanjutnya nanti akan saya tes uji coba apakah bisa menangkap sinyal di perkampungan di tempat saya oke langsung ke video selanjutnya nah sahabat SCP digital untuk antenanya sudah terpasang dan ini untuk jarak ke pemancar 87,7 km ya kalau saya tidak salah ya 87,7 km nah setelah saya pasang dan dipasang juga pakai booster guys ya pakai penguat ke booster ini langsung masuk ke sini guys ya ini adalah STB nya dan ini monitor ya disini frekuensi yang terlemah itu industriar guys kita akan coba buktikan apakah dengan antena ini bisa mendapatkan siaran industriar atau tidak guys oke kita cek dulu di GTP MRC Group nah ini untuk MSI Group dapat bagus ya guys ya untuk strength nya 95 dan untuk kualitas sinyalnya 100% pokoknya mantap untuk RCTI oke sebelum ke industriar kita cek dulu di Metro TV biasanya disini yang dapat itu 3 MUX ya 3 MUX yaitu MUX RCTI MSI Group MUX M-Track dan juga MUX Metro TV ya nah sahabat kita cek dulu untuk Metro TV nah untuk strength nya dapat 87% dan untuk kualitas sinyalnya 46% kualitas sinyalnya 46% biasanya disini bisa sampai 100 guys oke kita lihat untuk siaran industriar ya nah ini dia siaran industriar di MUX frekuensi 29 kita lihat cuma dapat strength nya doang ya guys 86% sedangkan untuk kualitas sinyalnya 0 oke sahabat DCP digital setelah saya coba-coba dan saya uji coba dan sekaligus saya putar-putar untuk antenanya dengan memakai antena antena yang ini ya guys ya antena Malaysia yang buatan tadi saya guys ternyata hasilnya kurang maksimal di perkampungan dengan keadaan yang mungkin ada halangan-halangan yaitu gunung ataupun tebing ya guys dikarenakan jaraknya ke pemacar terlalu jauh 87 km namun untuk antena ini bagus juga bisa menangkap siarannya namun disayangkan siarannya tidak komplit ya seperti antena-antena yang lain untuk industriar yang paling penting yang kita cari yaitu ada Liga BRI Liga 1 itu yang kita cari namun ternyata dengan antena ini jok oke sahabat DCP digital dengan adanya video ini semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan inspirasi buat sahabat semua dan silahkan tulis di kolom komentar jika ada kesalahan dalam pembuatan antenanya mungkin kurang panjang apa kurang apa ya silahkan dikomen para suhu dan untuk para pemula silahkan yang membuat antena ini dibuat saja karena beda tempat beda hasil oke sahabat DCP digital sampai kembali lagi di video DCP digital selanjutnya jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh